Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk adik-adikku dan dekan-dekanku sekalian yang telah berkunjung ke channel Semua Pasti Pintar ini Channel yang membahas tuntas persoalan matematika secara cepat, tepat, dan benar Kali ini kita akan belajar bagaimana cara cepat menghitung akar pangkat 3 dari bilangan ribuan yaitu 4096 Untuk menghitung akar pangkat 3 dari bilangan ribuan adik-adik ingat tips yang pertama berikut ini yaitu untuk angka ribuan, bilangan ribuan jawabannya adalah 2 digit atau masuk kategori puluhan jadi adik-adik jawabannya disini adalah angka puluhan jadi angka puluhan yaitu angka 2 bilangan kemudian langkah selanjutnya adalah kita tandai angka yang paling belakang angka yang paling belakang adalah angka 6 kemudian angka 6 ini kita pakai untuk mendapatkan jawaban dari bilangan yang paling belakang angka selanjutnya adalah jika angka belakangnya itu 2, 3, 7, dan 8 jadi jika angka belakangnya ini 2, 3, 7, dan 8 maka jawaban untuk bilangan yang paling belakang ini adalah 10 dikurangi angka tersebut tapi karena ini bukan bilangan 2, 3, 7, dan 8 kita pakai tips yang berikutnya yaitu jika bukan 2, 3, dan 7, dan 8 maka jawabannya adalah bilangan itu sendiri jadi bilangan itu sendiri adalah angka 6 maka jawaban dari bilangan terakhir ini adalah angka 6 kita letakkan angka 6 disini kita sudah dapatkan digit yang terakhir kita tinggal cari berapakah angka yang paling depan disini untuk mendapatkan bilangan yang paling depan kita ke langkah selanjutnya yaitu menghitung hasil angka depan yang paling utama adalah adik-adik hafalkan dulu tabel pangkat 3 dari 5 bilangan terdepan yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5 adik-adik hafalkan di luar kepala yaitu 1 pangkat 3 itu sama dengan 1 kali 1, kali 1, yaitu sama dengan 1 kemudian 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2, kali 2 sama dengan 8 kemudian juga 3 pangkat 3 itu sama dengan 27 4 pangkat 3 sama dengan 64 dan 5 pangkat 3 sama dengan 125 inilah 5 bilangan yang adik-adik harus hafalkan pangkat 3 nya ini berguna sekali memudahkan kita untuk mendapatkan bilangan yang paling depan disini bagaimana caranya? caranya adalah tarik garis pemisah di sebelah titik ribuan menyisakan 3 angka di belakang maksudnya begini kita hitunglah 3 angka di belakang 1, 2, 3 kemudian kita tarik garis pemisah seperti ini tinggal menyisakan angka 4 langkah selanjutnya adalah cat tabel perpangkatan 3 cari yang hasilnya lebih kecil atau sama dengan angka di sebelah kiri-garis jadi cek tabel pangkat 3 ini khususnya yang ini ya yang dilihat adalah yang ini yaitu 1, 8, 2, 7, 6, 4, 125 manakah angka di sini yang lebih kecil atau sama dengan dari angka 4? saya pasti jawabannya adalah angka 1 karena 8 itu lebih besar dari 4 bukan lebih kecil apalagi yang berikutnya jadi kita dapatkan yang deret ini yaitu 1 pangkat 3 sama dengan 1 kemudian untuk mengisi angka yang di sini yang kita tulis adalah yang ini ya adek-adek 1 di sini jadi letakkan angka 1 ini di bagian paling depan sehingga kita dapatkan jawaban akal pangkat 3 dari 4.096 adalah sama dengan 16 nah mungkin ada yang bertanya papi gimana kalau misalkan angka depannya itu angka 9 nah kalau angkanya angka 9 kita lihat dari pangkat 3 di sini yang mendekati adalah angka 8 ini karena dia lebih kecil atau sama dengan dari 9 nah yang diletakkan itu adalah angka yang 2 ya adek-adek angka 2 ini yang kita letakkan di sini bukan angka 8nya itu harus hati-hati oke semoga adek-adek dan rekan-rekan kus kalian paham bagaimana menghitung akar pangkat 3 dari 4.096 ini oke semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua api cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua tetap semangat untuk belajar